Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya Hendra dan hari ini kita akan belajar tutorial bagaimana cara membuat logo monogram dengan inisial CTS menggunakan grid nah disini teman ya kita sudah bukain skip nya dan disini kita akan gunakan draw bezir ya disini saya gunakan ukuran standarnya 1500 x 1500 untuk adboard nya nah pertama kita buat garis lurus seperti ini teman ya kemudian disini kita akan coba stroke nya kita ganti menjadi disini kita klik dulu kita pilih dulu garis tadi kemudian bagian pixel ini kita ganti hairline nah kemudian disini kita akan coba merengkan kita pergi ke transform disini nah kemudian kita pergi ke rotate di rotate disini kemudian angel nya disini kita akan ubah menjadi 30 derajat teman-teman disini kita ubah 30 derajat oke kalau sudah tinggal kita apply disini nah maka kemeringannya seperti ini lalu kemudian ini tinggal kita duplikat kita klik kanan disini ya kita klik kanan lalu kita duplikat dan kita geser ke kanan seperti ini nah kalau sudah tinggal kita seleksi kedua garis tadi disini kita akan buat garis di jajar menggunakan extension kemudian disini kita interpolat ya kemudian disini kita kasih angka 11 nah ini nanti tergantung teman-teman ya mau berapa angkanya itu tergantung dari design teman-teman nanti ya nah kalau sudah tinggal kita group semuanya disini tadi kita control G ya ataupun disini group ya lalu kemudian kita duplikat dan kita flip horizontal seperti ini nah kalau sudah tinggal kita aktifkan dulu snap nya teman-teman ya disini kita paskan ya di tengahnya kemudian snap nya nah ini kita hidupkan dulu snap nya kita klik lalu kita geser sedikit nah maka pas seperti ini lalu kemudian kita akan buat garis horizontal disini mulai dari sudut atas disini oke kita klik kita matikan disini boom klik kanan lalu kemudian sama di bawah juga kita buat garis seperti ini nah agar besarnya sama maka disini kita akan buat nanti duplikatnya menjadi 11 juga menggunakan inter extension kemudian disini kita pilih interpolat nah kalau sudah disini sama kita kasih angka 11 hasilnya seperti ini nah kalau sudah tinggal kita close dan kita sekarang buat huruf c nya terlebih dahulu ya silahkan teman-teman nanti kalau ada pertanyaan isi aja kolom komentarnya request juga bisa ya oke kemudian disini kita pilih dulu ya penting disini untuk snap nya kita aktifkan yang penting aja ya nah disini kita aktifkan groups node ya lalu kemudian kita pilih mungkin disini untuk huruf c nah disini kita mulai huruf c kita klik ya bagian sudut ini kemudian kita geser ke kanan dan kita buat mungkin 1 2 3 4 kotak aja ya kemudian kita klik klik disini matikan disini kita buat satu garis dan disamping disini juga sama kita klik dan disini juga sama lalu kita matikan disini nah sekarang kita kasih warna hitam terlebih dahulu ya biar bisa dilihat disini nah kemudian kita buat huruf t nya nah kita bagi aja mungkin disini untuk tengah-tengah huruf t nya kita ambil bagian titik tengah tadi nah ini huruf t nya kemudian yang berikutnya kita buat huruf s ya kita klik disini nah untuk huruf s nya ini kita sebentar ya kita dari bawah dulu biar enak kita klik disini mungkin kita ambil 1 2 3 4 ya lalu kemudian kalau sudah kita matikan disini kita ambil garis 2 kemudian disini juga 3 mungkin 3 1 3 kemudian disini 1 dibawahnya 2 dan disini oke sudah oke ini juga sama 2 nah ini kita klik lalu kita matikan disini boom nah maka huruf s nya seperti ini nah sudut ini mungkin kekecilan kita tarik lagi ke atas batu yang di atas ini 3 ya oke teman-teman seperti inilah logonya ya simple sekali ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya oke baik teman-teman mungkin sampai disini dulu video singkat ini semoga bermanfaat dan saya hindar mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih